Shalom, tidak terasa kita masuk ke hari yang ke-20 dalam perenungan menyongsong New Normal. Sudara-sudara, pada bulan September tahun 2018, kota Palu dilanda gempa yang besar yang memakan sekitar 832 korban. Menariknya, di dalam peristiwa ini beredar sebuah foto gereja yang kokoh berdiri, sedangkan di sebelahnya terdapat sebuah hotel yang hancur lebur karena guncangan besar yang ada. Banyak orang yang memviralkan foto dari gereja tersebut dan berkata bahwa kuasa Tuhan lah yang membuat gereja itu tetap teguh berdiri. Sudara-sudara, kejadian ini sungguh menarik. Gereja secara fisik terlihat kokoh berdiri setelah diterempak oleh gempa yang begitu besar sehingga banyak orang memuji Tuhan karena kejadian tersebut. Sudara-sudara, kalau ada gedung gereja yang berdiri teguh di tengah guncangan yang besar, apakah hari ini ada gereja-gereja rohani yang adalah kita, umat percaya, tetap teguh berdiri kokoh di tengah kondisi yang menggoncangkan? Apakah kondisi sulit hari ini menggoncangkan kita sehingga kita tidak dapat berdiri teguh dalam Tuhan? Pembacaan gemah hari ini saya akan berfokus pada Filipi 4 ayat 1 yang berbunyi. Karena itu, sudara-sudara yang kekasih dan yang ku rindukan, suka citaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai, sudara-sudaraku yang kekasih. Sudara-sudara, asul Paulus dalam bagian yang kita baca tadi meminta jemaat Filipi untuk dapat berdiri teguh dalam Tuhan. Paulus sesungguhnya dalam bagian nasihat kepada jemaat ini memberikan warning atau peringatan akan adanya pandangan teologi yang salah yang beredar pada waktu itu. Dalam ayat 18 ia mengatakan, Karena seperti yang telah kerap kali kuatakan kepadamu, dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah pelut mereka. Kemulian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Paulus kemudian memberikan jawaban untuk problem yang ada tersebut. Yang pertama ia menyatakan dalam ayat 17, Sudara-sudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus meminta mereka mengikuti teladannya dan orang-orang kudus lainnya. Mereka telah hidup seperti yang Kristus inginkan. Mereka hidup berpadanan dengan Injil. Paulus berani berkata demikian karena memang ia telah membuktikan hal tersebut di dalam hidupnya. Hidupnya ia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika harus menderita di penjara karena Kristus. Namun ia tetap berdiri tegur. Yang kedua ia lanjutkan dalam ayat 20-21. Dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus mengingatkan bahwa sekalipun mereka ada di bawah koloni dari Roma. Mereka tinggal di dunia. Kesungguhnya kewargaan mereka adalah dalam surga. Ada sebuah pengharapan dalam menjalani kehidupan. Mereka bukan berjalan dalam ketidakpastian. Mereka nantinya akan bersama-sama dengan Kristus hidup selama-lamanya. Sehingga akhir hidup mereka bukan di dunia ini. Sudara-sudara adalah sesuatu yang hal yang indah. Tuhan melalui Rasul Paulus meminta kita untuk tetap berdiri teguh di tengah segala situasi yang baik atau bahkan tidak baik. Namun, ia tidak membiarkan kita berdiri teguh sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti akan jatuh jika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ia berkata pada awal suratnya dalam pasal 1 ayat 6 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah yang telah memulai pekerjaan baik dalam kita melalui karya Kristus di salib Ia juga yang akan menopang kita sampai pada kesudahannya. Kita dimampukan untuk berdiri teguh dalam Kristus. Saudara-saudara, dalam kita memasuki kondisi kenormalan yang baru ini tidak sedikit dari kita yang mengalami goncangan besar dalam hidup hampir semua aspek kehidupan kita tergoncang bahkan emosi dan kerohanian kita pun berdampak. Kita rasanya goyang kita rasanya gak bisa berdiri teguh sendiri betul saudara, kita tidak bisa melakukannya sendiri tetapi Kristuslah yang mampukan kita melalui karya roh kudus di dalam diri setiap kita. Mungkin muncul pikiran-pikiran dalam hati kita untuk give up atau menerah. Jika hal itu terjadi, datanglah kepada Tuhan mohon Ia menguatkan kita karena sesungguhnya Ia yang menopang dan memegang tangan kita yang menopang kaki kita untuk dapat berdiri teguh dalam Kristus. Saudara-saudara, Kekristenan bukan berbicara tentang apa yang kita kerjakan agar diselamatkan tetapi mengenai apa yang Kristus lakukan bagi kita. Maka itu, berdirilah teguh dalam Tuhan di dalam kuasanya Ia yang menopang kita. Bagian kita adalah hidup berpadanan atau sesuai dengan injil itu, kabar baik itu. Hidup seperti orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu. Hidup yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. sekalipun kita ada dalam kondisi new normal yang tidak menentu. Namun, berdirilah teguh dalam Tuhan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.